Tapi aku masih belum mengerti. Iya, Flory. Kok bisa pakai angin, memanfaatkan serangga, terbang? Bagaimana caranya? Iya, pakai apa terbangnya? Dengan menggunakan parasut. Hah? Dengan parasut? Maksudnya parasut seperti terjun payung. Iya, kamu benar, Ping-Ping. Simak baik-baik ya penjelasanku. Sebagian besar serbuk sari terbawa oleh angin. Seperti butiran kecil yang banyak ini. Sebagian butiran akan mencapai organ tumbuhan lain di mana sel telur itu berada. Maka serbuk sari akan bersatu dengan sel telur. Tumbuhan lain menggunakan binatang sebagai kurir pengangkut serbuk sarinya. Kurir yang paling sering...